Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdi nafsirat al-mustakim Surat al-lazina an'amti alayhim Ghayri al-mawdub alayhim Walal-tallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid Wa lam yulad Wa lam yakulahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa min sharri hasidin Ida hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbi nnas Malikin nnas Ilahin nnas Min sharril waswasil khannas Alladhi waswisufi sudurinnas Min aljin natiwannas Baik teman-teman sekalian pada hari ini Saya diamanahkan untuk memberikan Tausiah mengenai bagaimana Menjadi sebaik-baik wanita Sebaik-baik wanita seperti apa? Pertama yang akan saya bahas adalah Memperhatikan hubungannya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Memperhatikan posisinya Perannya sebagai seorang istri Dan memperhatikan perannya sebagai seorang ibu Kita mulai dengan peran kita Sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian Allah menciptakan kita Teman-teman sekalian Bukan main-main saja Tanpa tujuan yang jelas Allah ciptakan kita Tujuannya adalah sesuai dengan Surah Adhariyat ayat 56 Dan tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepadaku Makhluk-makhluk Allah Jin dan manusia Punya tugas Yaitu beribadah kepada Allah Melakukan apapun yang Allah cintai Dan membenci Meninggalkan apapun yang Allah larang Itulah hakikat dari ibadah teman-teman sekalian Sehingga Kalau kita menyadari Bahwa semua dalam kehidupan kita Harusnya bernilai ibadah Maka dalam setiap perbuatan kita Kita akan mengucapkan awalnya Dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Karena tidak ada orang Yang berbuat maksiat Diawali dengan basmalah Ada gak ketika mau buat maksiat Basmalah dulu deh biar halal Gitu ya Mau mencuri nih Mau korupsi ngambil Bismillah dulu deh biar halal Gitu ya Atau selingkuh Ya Suami lagi pergi Mau pergi sama Laki-laki lain Bismillah dulu deh biar Jadi halal Ada gak yang kayak gitu Gak ada bu ya Gak ada Supaya semua bernilai dengan ibadah Diawali dengan niat Sesungguhnya semua bergantung pada niat Diawali dengan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga semua bernilai menjadi ibadah Ibadah jangan diartikan sempit Ibu-ibu sekalian Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa Baca Quran, mengaji Pergi haji Ibadah juga termasuk Semua perbuatan baik yang ibu lakukan Yang diridui oleh Allah SWT Kemudian ibu-ibu sekalian Ketika mengetahui bahwa Tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT Adalah bagian dari ibadah Maka kita berusaha Setiap apapun yang kita lakukan Berusaha agar Membuat Allah rido pada kita Pertama Kemudian yang kedua Untuk menjadi sebaik-baik wanita Memperhatikan Memahami Dengan mendalam Bahwa Allah menciptakan kita Juga sebagai seorang khalifah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 30 Apa kalimatnya bu? Coba buka Al-Baqarah Ayat 30 Apa itu Ibu-ibu sekalian Bahwa Pada saat itu Allah SWT Hendak menjadikan manusia Untuk memakmurkan bumi Menjadi seorang khalifah Menjadi seorang pemimpin Yang pada saat itu Malaikat-malaikat melakukan Protes yang sangat besar Dengan mengatakan Kenapa harus manusia Ya Allah Khawatir manusia nanti Akan melakukan kerusakan di muka bumi Dan akan melakukan Pertumpahan darah saja Namun Allah lebih mengetahui Dibanding dengan para malaikat-malaikat Allah hendak menjadikan Sebuah ciptaan Makhluk yang bernama manusia Yang dilengkapi dengan Akal pikiran dan hawa nafsu Untuk menjadi wali Allah di muka bumi ini Harapannya dengan Akal pikiran yang di anugrahi oleh Allah Kepadanya Membuat si manusia ini Terus belajar Sehingga bisa menjalankan Tugasnya menjadi seorang pemimpin Yang memakmurkan bumi Mendatangkan kebaikan untuk di muka bumi ini Jadi tugas kita tidak main-main Selain untuk beribadah Kita ditugaskan oleh Allah Untuk memakmurkan bumi Membawa kebaikan Untuk menduduk di bumi ini Teman-teman sekalian Begitu pula Teman-teman sekalian Tugas kita di muka bumi Juga bukan main-main Kalau engkau mengaku hamba Allah Kita sudah diciptakan oleh Allah Umat muslim ini Sebagai umat terbaik Makanya ada kalimat Kuntum khaira ummah Kita semua bukan Orang biasa-biasa saja Kita semua diciptakan oleh Allah Sebagai umat terbaik Kalau sudah digelari dengan umat terbaik Maka kita punya tugas berikutnya Kuntum khaira ummah Ukhrijat linnas Takmuru nabil ma'ruf Watan hauna anil mungkar Kamu sekalian adalah umat terbaik Yang dilahirkan Untuk manusia Yang memiliki tugas Mengajak orang lain pada kebaikan Mencegah orang lain pada kemungkaran Mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk Jadi gak bisa Kalau mengaku hambanya Allah Kemudian jadi baik sendiri Dan tidak peduli dengan orang lain Gak bisa Kalau mengaku hambanya Allah Umatnya Rasulullah Melihat kemaksiatan di depan mata kita Kita diam saja Makanya dikatakan Kalau melihat kemaksiatan di depan mata kita Halangi dengan kekuatan atau kekuasaan kita Kalau tidak bisa Halangi dengan lisan kita Kalau tidak bisa dengan lisan kita Maka ingkari itu perbuatan buruk Dan aku tidak suka dengan perbuatan itu Wahai Allah Jadi itu ciri-ciri umat terbaik Dia melakukan sesuatu kebaikan Bukan untuk dirinya sendiri Tapi juga mengajak orang lain untuk baik bersama-sama Hari ini yang mau saya tekankan adalah Untuk menjadi wanita terbaik Selain memperhatikan kedudukan kita di hadapan Allah Juga adalah peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu Menjadi seorang istri inilah yang akan saya tekankan pada hari ini Teman-teman sekalian Kita sudah paham dan mahsyur hadis ini Bahwa para perempuan mudah sekali Masuk syurga seperti jalan tol Dengan kriteria-kriteria Yang dibelikan oleh Rasulullah SAW Kalau laki-laki mau masuk syurga dari delapan pintu syurga Dia harus termasuk dari golongan nabi Gak mungkin Dia termasuk dari golongan orang-orang syuhada Juga gak mungkin Masalahnya susah Harus mati syahid di jalan Allah SWT Alilah karena Allah Laki-laki juga kalau ingin masuk syurga Dari pintu mana saja yang mereka senangi Atau masuk pintu-pintu syurga dari pintu-pintu tertentu Golongan yang ketiga adalah Dia harus menjadi orang-orang yang sidik Orang-orang yang jujur Menjadi orang yang sidik itu tidak mudah Pernahkah seumur hidup kita jujur dan tidak pernah bohong Akan sangat sulit Nabi memiliki atau memberikan gelar kepada para sahabatnya yang jujur Namun dari semua sahabat hanya satu yang diberikan gelar as-sidik Yaitu Abu Bakar as-sidik Kemudian untuk bisa masuk pintu syurga Kalau laki-laki harus dari kalangan orang-orang yang salih Ini juga butuh perjuangan Namun perempuan menyenangkan teman-teman sekalian Perempuan kalau ingin menjadi wanita terbaik di dunia Maupun di akhirat Masuk pintu syurga dari mana-mana saja Rasul ingatkan hanya dari beberapa hal saja Pertama adalah Engkau melakukan sholat lima waktu Sholat wajib Rasul tidak sebutkan sholat-sholat sunnah Engkau melakukan sholat wajib lima waktu Kemudian kedua Engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan Ketiga Engkau taat kepada suamimu Dan engkau menjaga kesucian dirimu Kalau engkau menjaga empat hal ini Silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau senangi Pintu syurga ada berapa bu? Ada delapan Ada pintu syurga orang yang sholat Pintu syurga orang yang suka berpuasa aroyan Pintu syurga orang haji Pintu syurga orang yang mudah memaafkan orang lain Menahan amarah dan sebagainya Hanya dengan empat hal ini saja Jalan tol kita bisa masuk syurga teman-teman sekalian Susah apa? Mudah bu? Mudah apa susah bu? Susah? Keliatannya gampang ya Oh cuman sholat lima waktu aku sudah mengerjakan Oh bulan suci Ramadan, puasa Ramadan Aku juga sudah mengerjakan Terkadang yang dua ini agak-agak sulit bu ya Keliatannya sih gampang Taat tunduk patuh sama suami Ini suami-suami yang denger Wah emang begitu tuh istri saya harus tunduk patuh sama saya Suka ngelawan sih gitu ya Kata Rasulullah Tunduk patuh taat sama suami Selama suami tidak menyuruh kita pada perkara kemungkaran yang dimunci oleh Allah Taat pada suami Suami katakan ma Rambut jangan pendek-pendek dong ma Panjangin ma Aduh panas Itu hal kecil bu Taat patuh Suaminya bilang ma Aku tuh suka kamu rambutnya warna coklat-coklat gitu loh ma Apaan sih pak udah tua juga macam-macam deh Tunduk patuh denger taat udah gitu aja Perkara-perkara sekecil itu taat saja bu Kemudian dengan begitu insyaallah kita bisa masuk pintu syurga Termasuk juga dengan menjaga kesucian diri Makanya di dalam surah Anissa Ayat 34 Saya bacakan yang lengkapnya dari awal Nanti termasuk ada kriteria-kriteria wanita yang soleh Dalam surah Anissa ayat 34 Bunyinya apa bu A'udzubillahimina syaitanur rajim Arrijalu kuwamu ni'ale nisa ibi mafadzolallahu ba'adzohum ala ba'di wa bima angfakumin amwalihim Laki-laki disebut kuwam Karena dia memiliki kekuatan Memang lebih dibanding dengan wanita Kekuatan dalam bidang apa? Bidang fisik misalnya lebih kuat Kekuatan dalam bidang ibadah Kita ada liburnya Mereka tidak ada liburnya Syariat dibebankan lebih berat kepada mereka Mereka beribadah sepanjang masa Memang suami ucapkan Memang kita harus mengikuti perintah suami selama tidak melanggar kemaksiatan Berikutnya Dan menjaga diri Ketika suami tidak ada Menjaga diri Menjaga kehormatan diri Menjaga kesucian diri Ini adalah ciri dari wanita-wanita yang salihah Susah tidak bu? Menjaga diri Menjaga kehormatan diri Ketika suami tidak ada Setia ketika suami ada Ya memang harus Tapi setia ketika suami pergi berbulan-bulan lamanya Itu yang hebat Yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang salihah saja Kemudian ibu-bu sekalian Untuk menjadi wanita salihah Selain tadi syaratnya adalah Tadi ya Selat lima waktu Kemudian bulan suci Ramadan kita berpuasa Taat pada suami Dan menjaga diri Ketika suami tidak ada Berikutnya Yang kedua Yang harus ibu lakukan Adalah Sabar Susah tidak sabar bu? Surah Anissa ayat 19 Eh ada adik Ada sudah mengerti perkara suami istri Kencang jawabannya Sabar Surah Anissa ayat 19 Apa bunyinya? Teman-teman sekalian Ayat ini memang ditujukan kepada seorang laki-laki Apabila menghadapi istrinya yang aneh-aneh Disuruh untuk sabar Tapi juga berkenaan dengan para wanita Terkadang Allah uji kita Bukan dengan yang lain-lain bu Terkadang Allah uji kita dengan rumah tangga kita sendiri Atau bahkan orang terdekat kita yaitu suami kita sendiri Mungkin ujian-ujian lain bisa diatasi Tapi terkadang suami ini kok ngeselin gitu ya Atau terkadang Bapak yang sedang menonton di luar sana Kok istri saya kok ngeselin gitu Maka bagaimana yang harus dilakukan adalah sabar Sabar Bisa jadi Ketika engkau tidak menyukai sesuatu Ada kebaikan yang banyak pada dirinya Makanya Rasul ingatkan Dan wanita-wanita banyak yang menghuni nerakannya Allah Kenapa? Ketika suaminya berbuat salah satu saja Yang diingat itu terus Pak gak ada kebaikan sama sekali di dirimu pak Ya Allah Gara-gara nilai setitik hancur susu sebelah ngabu Ya Suami kebaikannya banyak sekali Namun gara-gara salah satu aja Itu yang diungkit-ungkit Kalau lagi berantem itu yang diungkit-ungkit Seakan-akan semua kebaikan hilang sudah Papa tau gak sini lagi berantem ya Masa lalu papa tuh begitu tuh Aku gak bisa lupa seumur hidupku Ya Allah bu Kebaikannya banyak bu Yang diingat yang itu terus Seakan-akan gak pernah mendengar kebaikan-kebaikan suami Maka disuruh sabar Mungkin saja ada satu yang salah disitu Tapi kebaikannya sangat banyak Makanya kalau lagi kesel, lagi sebel, lagi benci Sama suami, ibu-ibu sekalian Banyak ingat yang baik-baiknya Insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya Toh suami kita bukan fir'aun Asiyah saja Yang suaminya fir'aun bisa sabar Suami kita bukan fir'aun bu Insya Allah ketika ibu mendoakan dengan sungguh-sungguh Insya Allah ketika ibu sabar dalam menghadapinya Dengan kelemah lembutan Masa iya si batu yang keras ditetesi air gak pecah Hati yang keras ditetesi dengan kelemah lembutan Insya Allah akan lunak juga Makanya menghadapi laki-laki dengan sabar Jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki Ibu bisa kalah bu Ibu banting pintu Suami bisa robohin pintu bu Ibu pecahin satu piring Suami bisa hancurin satu isi dapur Ibu bisa mukul sekali Suami bisa berkali-kali Menghancurkan dinding misalnya Jadi jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki Fitrahnya wanita itu kelemah lembutan Menghadapi dengan apa? Dengan air mata Saya nangis suami saya ngorok Gimana dong gitu ya Ibu sih nangisnya kebanyakan Air matanya sesekali aja dikeluarkan Jangan dikit-dikit mewek Jadi suaminya udah biasa ngeliat air matanya Gitu ya Oh air mata buaya Begitu kata suami Artinya apa? Artinya menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya Dengan cara wanita Dengan kelemah lembutan wanita Percayalah suami itu kan memang pemimpin ya Dimana-mana pemimpin itu gak suka bu Kalau kita lebih tinggi atau kita lebih Apa ya? Superior Dibanding dengan sang suami Memang fitrahnya beliau adalah pemimpin Fitrahnya kita adalah seorang makmun Jadi hadapi dengan cara-cara kelemah lembutan seorang wanita Makanya diperlukan seni Bagaimana cara untuk menghadapi seorang laki-laki Suami yang memang kita greget gitu ya Kok gak pernah sholat di masjid Apakah kita menasihati langsung didengar begitu saja? Enggak Mungkin konten yang kita nasihati betul Tapi terkadang cara penyampaian kita Mungkin membuat suami tersinggung misalnya Maka dengan cara apa? Seorang perempuan dianugerahi oleh Allah sifat lemah lembut Bermanja-manjalah Dengannya Ayah Abi Papa Ganteng banget deh hari ini Lebih ganteng lagi kalau ke masjid Ya Allah Gitu ya Apalah bu Rayu-rayu Kita ini boleh kok bohong bu Islam ini boleh bohong dalam tiga hal Pertama adalah Bohong dalam strategi perang Gak mungkin orang lagi perang ngasih Saya tahu strategi perang itu bisa kalah bu Kemudian orang yang kedua Mendamaikan suami istri Mendamaikan orang yang berselisih Orang yang lagi berselisih Kita bisa bilang Eh tahu enggak Dia tuh baik banget loh sama kamu Sudah mempersiapkan hadiah Kita siapin aja hadiahnya Padahal bukan dia Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih Kamu dapat salam loh dari dia Dia sayang dan rindu sama kamu misalnya boleh Dan Bohongnya suami istri Mah Makin cantik makin lama makin cantik mah Padahal makin lama makin Keriput gitu ya Makin lama makin Kadang ibu-ibu Kalau udah berumur Makin berumur gak tahu Tuh gak jaga badan Jadi sayapnya ada di mana-mana Kanan kiri gitu ya Di perut-perutnya gitu ya Kemudian suami mengatakan Aduh mamah langsing banget Nah itu kita patut tersinggung bu sebenernya Pak kalau bohong yang kira-kira dong pak Jangan terlalu jauh gitu ya Mamah wajahmu bagai rembulan gitu ya Atau Pak yang bener aja pak rembulan itu Banyak itunya loh pak Banyak titik-titiknya ya Jadi kalau Bohong juga harus lihat-lihat situasi Jangan terlalu jauh dari kenyataan Bisa buat orang tersungging gitu Jadi begitu ibu-ibu sekalian Menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya Adalah dengan cara apa Dengan cara sabar Dan kita dianugerahi sifat kelemah lembutan Yang kita bisa bermanja-manja Dengan kalimat yang lembut kepada suami Terkadang insyaallah dengan kelemah lembutan Suami bisa berubah Asiyah bisa meluluhlantakkan hati Fir'aun Ketika Asiyah meminta Dengan kelemah lembutan Agar seorang bayi yang dialirkan di sungai Nil Yang beliau ambil Bernama bayi Musa AS Asiyah melembutkan hati suaminya Dengan meminta izin agar bayi ini Bisa diizinkan untuk diasuh di istana Padahal pada saat itu Fir'aun Rasul ingatkan Bahwa menyenangkan Bila dipandang Kenapa? Fitrahnya laki-laki itu dari pandangan Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini Yang pertama bukan harta Yang pertama bukan anak-anak Atau yang lain-lain Tapi yang pertama adalah wanita Fitrahnya laki-laki suka ngeliat perempuan Bu, laki-laki banyak di luaran Di luaran dia ngeliat yang seger-seger Pulang-pulang ke rumah Dasaran lagi Dasaran lagi Bau dapur lagi Udah gitu ada ibu-ibu yang pakai masker ketika suaminya ada ya Pakai masker masih putih-putih ini hantu atau istri gitu ya Yang buat suami kok dalam keadaan masih maskeran gitu Hati-hati ibu Laki-laki itu harus dijaga pandangan matanya Perutnya Dan di bawah perutnya Itu yang harus dijaga Supaya gak lari kemana-mana Pandangan matanya adalah Menyenangkan bila dipandang Ibu cantik Cantik versi suami ya ibu Jangan cantik versi suami orang Bahaya ini Kalau menurut ibu Cantik versi ibu adalah yang rambutnya pendek gitu Kata suami cantik menurut saya yang kamu Rambutnya panjang Ya ikuti versinya suami ibu-ibu sekalian Cantik bagi suami Makanya ibu gak usah Gak usah Banyak Apa ya Banyak bicara Kalau suami katakan Aku suka kamu pakai baju warna merah Udah pakai aja baju warna merah Gak usah macam-macam Aduh apa-apa macam-macam sih permintaannya Udah Suami tiba-tiba beliin ibu baju Tertentu Ya udah pakai aja Kita berusaha untuk menyenangkan di pandangan suami Bukan di pandangan suami orang Atau pandangan menurut kita misalnya Kita menyenangkan pandangan matanya Bercantik-cantik Kalian ibu-ibu sekalian Bukan berarti semakin berumur semakin kita tidak terurus Karena merasa Ah udah udah laku Udah tua Ngapain percantik diri gitu ya Udah tua Udah nikah Udah laku Ngapain sih cantik-cantik gitu Jangan bu Matanya laki-laki fitrohnya suka lihat pada keindahan Tanya tuh sama bapak-bapak Kalau gak beriman Diplototin tuh orang-orang cantik di jalanan Namun untungnya suami ibu beriman semuanya Jadi Astaghfirullahaladzim Menundurkan pandangan Kalau gak ada rasa takut pada Allah Diplototin tuh wanita-wanita cantik di jalanan sana Namun Karena ingat pesan Allah Dalam surah An-Nur Raya 30 Katakan kepada laki-laki beriman Tundukkan pandangan jaga kemaluan Jadi kalau ada wanita-wanita cantik di luar sana Astaghfirullahaladzim Aku ingat ada istriku di rumah Cepat-cepat pulang ke rumah Karena apa yang ada di wanita di jalanan itu Sama Dengan apa yang dimiliki oleh para istrinya di rumah Jadi kalau laki-laki tergoda Di luar Dia akan cepat-cepat pulang ke rumah Kalau sudah pulang ke rumah Kalau minta kasih ibu Ini ibunya banyak alasan nih Kasih Kecuali kalau ada alasan syarii Sakit Terlalu lelah Betul-betul terlalu lelah Ya komunikasikan Tapi kalau gak ada alasan syarii Kenapa mah? Males Nah ini yang bahaya nih Masalahnya suaminya baru ngeliat wanita cantik di luar Ibu gak tau sih Makanya cepat-cepat pulang ke rumah Kalau lagi minta ya cepat dikasih Bahaya kalau enggak Ini ngomong-ngomong Ini saya ngomong sama ibu-ibu semua Kan ntar ada anak-anak remaja lagi disini Bahaya saya ngomong begini Seminar pranikah lah ya Begitu ibu-ibu sekalian Makanya perempuan-perempuan dilaknat oleh Allah SWT Oleh para malaikat Ketika suaminya minta Kemudian tidak ada alasan syarii Kemudian dia malas-malasan Tidak mau melayani suaminya Hati-hati dengan seperti itu Menyenangkan pandangan mata Terkadang ada juga yang sudah cantik Tapi tidak menyenangkan pandangan mata Kenapa? Karena cemberut terus wajahnya Ya bu? Ya enggak pak Yang di ujung sana Cantik sih cantik Seksi sih seksi Tapi enggak pernah ada senyumnya tuh Ketika suaminya pulang ke rumah Cemberut terus Yang ada kalau suaminya telat pulang ke rumah Papa sama siapa pergi kemana Kenapa enggak ngabarin Ditelepon enggak diangkat Angkat Gimana sih papa? Belum apa-apa Belum istirahat Belum apa-apa Langsung Beribu kata-kata Istri atau polisi sih ini Gitu ya Nanyanya banyak bener Mengintrogasi suaminya Ini enggak menyenangkan pandangan mata Bagi suaminya bu Akhirnya apa? Enggak betah di rumah Para suami-suaminya ini Enggak betah di rumah Ngapain di rumah Pulang ke rumah Istrinya marah-marah terus Ngapain di rumah Pulang ke rumah Istrinya bawel terus Semuanya menjadi Tidak menenteramkan hatinya Padahal di luaran Dia sibuk bekerja Dan sangat capek Sangat lelah Tiba-tiba pulang ke rumah Istri bukan menjadi kurote Eh yun Bukan menjadi penyujuk mata Penyujuk hati bagi suaminya Melainkan bikin hati panas Enggak betah suaminya Pergi lagi keluar Hati-hati di luar Banyak lagi berkeliaran Warta-warta yang lebih cantik Daripada ibu Makanya jangan kegeeran Ini suami udah pulang ke rumah Udah untung suami pulang ke rumah Alhamdulillah Kemudian kita enggak layani dengan baik Enggak betah Keluar lagi dia di rumah Di luar itu banyak godaan Yang sangat dahsyat Fitrahnya laki-laki suka Sama yang indah-indah Yaitu perempuan Jadi hati-hati Jadi menyenangkan pandangan suami Dengan apa Dengan tampilan yang baik Dengan tubuh yang wangi Ini suami pulang ke rumah Masih bau ketek Cepet mandi bu Cepet mandi Tahu suami pulang jam 7 malam misalnya Cepet-cepet mandi Udah berhias Saya pernah punya teman yang bercerita Ibu saya itu hebat sekali loh Mbak Oki Kenapa? Setiap hari Padahal enggak keluar rumah loh Di rumah Tiap hari kerjaannya Ngerol rambut Udah tua nih bu 70 tahun 80 tahun Ngerol rambut Pakai lipstick Pakai make up Rajin banget Duluran Buat apa? Buat suaminya Udah tua tapi masih cantik dan wangi Jadi suaminya senang deket-deketan Kalau ibu bau ketek, bau mulut, bau badan, bau kaki Gimana suaminya bisa deket-deketan bu? Jaga penciumannya juga Mas Atau Abi Papa Suka saya pakai deodoran yang wanginya apa? Gitu Suka saya pakai body lotion yang wanginya apa? Yang parfum yang wanginya apa? Gitu Kalau kata suaminya terserah mamah lebih tahu yaudah Eksperimen dengan wangi-wangian Senang tuh suaminya bu insyaallah Jadi yang berikutnya tadi Kalau ingin menjadi wanita yang salihah Istri yang baik Sebaik-baik wanita untuk suami kita adalah Menjaga pandangan Matanya Hati-hati Menjaga perutnya juga bu Makanya ini nasihat juga berharga untuk diri saya Yang hari ini cuma bisa masak air ya Ini nasihat berharga juga ini Kenapa? Karena seorang istri memang harus menjaga perutnya suami Supaya kalau pulang ke rumah Kenapa pulang ke rumah aku rindu masakan istriku Ada yang dikangenin di rumah, betul bu? Kemudian istri berikutnya adalah Harus jago jadi tukang pijet Punyalah keahlian Jadi tukang pijet bu Suami tuh gak mau Kalau misalnya kita tanya-tanya Kita korek-korek informasi dari dia Kadang gak mau cerita Tapi kalau lagi dipijet Gimana pak? Keluar tuh kalimat-kalimat yang ingin kita tahu Informasi-informasi yang kita tahu Yang ingin kita tahu dari suami Memiliki skill selain sebagai tukang masak Juga tukang pijet ibu-ibu sekalian Itu menenteramkan hati suami Dan suami ingin sekali pulang ke rumah Kemudian berikutnya Beberapa akhlak yang harus dimiliki juga Oleh seorang istri Adalah sebagai libas Hunna libas sulakum wa antum libas sulahun Kita ini berfungsi sebagai pakaian untuk suami Pakaian itu fungsinya apa bu? Menutup aurat Menutup aurat Menutup kekurangan suami Suatu ketika ada sebuah kisah di jeddah Seorang suami istri sedang ribut Sedang ribut, sedang ribut Suaminya kesal Lalu memukul wajah istrinya Padahal wahai para laki-laki Rasul ingatkan Untuk para suami Jangan memukul wajah haram Gak boleh pukul wajah istri Ada gak suaminya yang pukul wajah istri Jangan diceritakan Libas Baru saya ngomong nih ya Libas Menutup aib Wahai para laki-laki Kata Rasulullah Jangan pukul wajah Jangan cacimaki istri Jangan mendiamkan istri Kecuali memang di rumah saja Namun yang ingin kita bahas adalah Wahai para istri Karena sekarang Semuanya ibu-ibu Semuanya para istri Dan calon istri insyaallah Oh banyak ternyata Dari tadi Mudah-mudini banyak Fungsimu nanti kalau udah nikah Adik-adik sekalian Teman-teman sekalian Adalah sebagai libas Sebagai penutup aurat Penutup kekurangan Penutup aib Suami istri yang di jeddah Tadi sedang bertengkar Satu sama lain Tiba-tiba suaminya sangat marah Lalu suaminya memukul wajah istrinya Istrinya menangis Lalu apa yang terjadi Kemudian tiba-tiba Di waktu yang bersamaan Ada bell terdengar Dari pintu rumah Ketika istrinya membuka Dalam keadaan menangis Ternyata orang tuanya istrinya Orang tuanya bertanya Apa yang terjadi Kepadamu wahai anakku Apa yang terjadi Kepadamu wahai anakku Kalau itu terjadi Pada ibu Apa yang ibu Katakan pada orang tua ibu sendiri Ibu Bapak Aku baru saja dipukul Sama suamiku Begitukah bu Jujur Iya atau enggak Aku baru berantem Itu suamiku itu luar biasa Tadi masak mukul-mukul saya Makanya aku nangis bu Begitu bu Atau ibu Katakan Ya Allah Ibu dan ayah Sudah lama Aku rindu Ini tangis kerinduanku Karena berdoa selama ini kok Lama enggak ketemu ayah ibu Tiba-tiba Allah kabulkan langsung Sekarang ayah ibu ada di depan rumah Tangisan ini ibu Tangisan kerinduanku Dan tangisan keharuanku Karena Allah langsung mendengar Doaku Ibu sampai ada di sini Masya Allah Saya sangat bahagia sekali Ibu bilang begitu enggak? Bilang enggak bu? Apa yang ibu bilang? Jujur Bohong dosa loh Istri yang solehah ini Mengatakan begitu Kepada orang tuanya bu Aku nangis karena rindu Sama ibu sama bapak Suaminya yang mendengar Masya Allah Baru dipukul Belum ada berapa detik bu Masih sembab air mata bercucuran Istri ini bisa-bisanya Menutupi kekurangan suaminya Libas Dia dengar firman Allah Pasanganmu adalah Pakaian bagimu Penutup air Penutup aurat Fungsimu adalah seperti itu Makanya istri-istri Zaman sekarang Yang hobinya main Instagram Atau Facebook Atau sosial media Sebagian ada yang tidak Menjalankan fungsinya sebagai Libas Dia membuat status Enggak tahu statusnya apa itu Suami yang buruk Adalah seperti suami saya Itu terlalu frontal ya Yang gak pernah kasih nafkah Yang marah-marah aja kerjaannya Dari frontal sampai yang Kode-kode juga ada itu Sama aja itu dosanya Ngasih kode-kode Alangkah indahnya Kalau memiliki suami Yang perhatian terhadap istrinya Dan sebagainya Titik-titik gitu ya Minta perhatian dari orang lain Buat apa Orang akan berasumsi Wah rumah tanggamu Lagi berantakan nih Orang berasumsi macam-macam Jadi zaman sekarang ini Buka aib Caranya banyak ibu bos kalian Salah satunya dengan sosial media Engkau membuka aib suamimu Engkau sedang membuka aib dirimu sendiri Sesungguhnya Makanya Think before posting Berfikir sebelum kita memposting Segala sesuatu Apa tujuanmu sesungguhnya Kasih kode-kode Buat suami Supaya suami sadar Untuk apa Kita bisa bicara langsung kepada suami kan Atau kita bisa minta orang yang bijak Untuk menasihati suami Kan enggak harus dengan cara sosial media Yang satu dunia itu bisa tahu Bu Sekali kita posting itu Jejak digitalnya Enggak akan pernah dihapus Itu masih ada terus Seumur hidup Kita sudah membuka aib dari suami Makanya di zamannya Nabi Ismail AS Nabi Ibrahim Apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Ibrahim datang Ke rumahnya anaknya Nabi Ismail Nabi Ismail sedang pergi Istrinya Nabi Ismail Enggak tahu kalau itu Ayahnya suaminya Kalau itu mertuanya Kalau itu Nabi Ibrahim Maka ketika Nabi Ibrahim bertanya Bagaimana keadaan suamimu Istrinya ini mengatakan Hidup kami susah Suami saya itu kurang ajar sekali Wah kehidupan kami buruk Kehidupan kami enggak bahagia Maka apa kata Nabi Ibrahim AS Katakan kepada Ismail Suamimu Kalau suamimu sudah pulang ke rumah Cepat-cepat ganti pagar pintu rumahmu Cepat-cepat ganti pagarnya Enggak boleh dipertahankan Maka ketika Nabi Ismail pulang Maka Nabi Ismail paham Ketika istrinya mengatakan Tadi ada bapak tua yang datang ke rumah Kata bapak tua itu ganti pintu Ganti pagar Sadarlah Nabi Ismail Perempuan ini harus cepat-cepat diganti Ganti Perempuan yang enggak bisa menjadi libas Enggak bisa jadi pakaian Yang membuka aib suaminya Yang mulutnya sumpah serapa Enggak bisa dijaga Suka menggunjing suaminya sendiri Ganti Begitu pesan Nabi Ibrahim AS Ceraikan istri yang seperti ini Begitu kata Nabi Ibrahim AS Akhirnya diceraikan Maka digantilah dengan istri yang baru Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi Istri yang baru ini mengatakan Alhamdulillah Keluarga kami baik-baik saja Alhamdulillah keluarga kami cukup Alhamdulillah keluarga kami Dilindungi oleh Allah SWT Maka Nabi Ibrahim AS Mengatakan Katakan pada suamimu Pertahankan pintu rumahnya Pertahankan pagar rumahnya Dengan begitu Nabi Ismail paham Istri yang menjaga lisan dengan baik Enggak suka Buka-buka aib suami Ini adalah istri sholihah yang harus dipertahankan Tapi kan kadang suka curhat Untuk menenangkan hati Menenteramkan hati Begitu ya bu ya Kalau enggak tuh gimana ya Rasanya tuh numpuk disini Aku mau cerita masalah rumah tangga ku Janji ya jangan kasih tau siapa-siapa Ini si orang ini nih Datang lagi ke Arisan satu lagi Tau enggak masalah rumah tangga si Fulanah Tapi janji jangan kasih tau siapa-siapa ya Dari sini lari ke majelis taklim yang ini Tau enggak Tapi janji jangan kasih tau siapa-siapa ya Akhirnya tersebar bu Masalah rumah tangga yang harusnya diketahui Oleh diri kita dan suami saja Akibat apa? Akibat lisan yang enggak dijaga Makanya Rasul ingatkan Mankana yu'minu billah wal yawmil akhir Falyakul khairan awli yasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir hendaklah dia Berkata-kata yang baik Walaupun tiap rumah tangga ada masalah Bener enggak bu? Apalagi ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun Menjalankan rumah tangga Udah enggak tau lagi deh tuh Bagaimana permasalahan rumah tangga Tapi bagaimana kata Rasulullah SAW Bagi yang beriman dia berkata-kata yang baik Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun dalam hati Ya Allah Tapi keluarnya Di hadapan orang Alhamdulillah Allah jaga insyaAllah Maha doanya Kemudian kalau tidak bisa berkata baik Dia diam Itulah akhlak yang terbaik dari mulut seorang wanita Libas sebagai pakaian Dia menjaga aib suaminya Dia menjaga kekurangan suaminya Ada pun kalau ingin curhat Curhat kepada orang yang bijak Jangan curhat kepada mantan pacar ibu sekalian Aduh Udah ada masalah Malah bikin tambah masalah Gara-gara baru datang reunian Ketemu sama mantan pacar CLBK Celebok Cinta lama belum kelar Cinta lama bersami kembali Hati-hati juga Curhat sama ustad-ustad Saya selalu di setiap ceramah saya Saya mengatakan hal yang demikian Boleh enggak curhat sama ustad? Boleh Tapi yang ringkas padat jelas Jangan ibu curhat sepanjang hari Berjam-jam Telepon-teleponan Akhirnya Selanjutnya terserah anda Ibu sih yang mulai goda-goda duluan Jadi ibu datang ke pengajian Ya Allah ustad itu keren banget ya Masya Allah Harismatik ya Allah Giliran ustadnya sibuk dakwah Gak bales SMS ibu Ibunya baper Hati-hati ini bahaya ini Makanya kalau seandainya kita memiliki masalah Atau segala macam Curhat pada sesama perempuan Atau sama laki-laki Enggak apa-apa Tapi singkat padat jelas Betul-betul memang niat kita ingin meminta jawaban Bukan yang aneh-aneh Karena syaitan itu bisa masuk dari pintu mana saja Ibu sekalian Syaitan itu bisa menggoda secara halus kita Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak kasusnya yang cerita pada saya Saya datang ke kajian Kenapa ustadnya ganteng banget Karismatik banget Nah itu bahaya Jadinya gimana godul basur Tapi denger suaranya udah deredek gitu Nah itu bahaya juga Masa datang kajiannya kalau gitu Ganti ustad lain Atau ganti pengajian lain Hati-hati Cara syaitan macam-macam Kemudian apa lagi yang kita lakukan Sebagai seorang istri Kalau ingin menjadi seorang wanita terbaik Istri terbaik Yang bisa masuk syurga dari pintu mana saja Selain menjadi libas Selain sabar tadi Selain menjaga pandangannya suami Selain taat pada suami Dan menjaga diri Ketika suami tidak ada Ada beberapa hal yang harus Ibu tidak boleh lakukan Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Disebutkan Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan dari prasangka Karena sebagian dari prasangka adalah dosa Jangan se-uzon Bu Kadang ibu suka se-uzon Suka ngecek-ngecek Handphone suami Suami lagi ke kamar madi Hah ini kesempatan bagi saya untuk mengecek Hah dia SMA sama siapa ya Gitu Kan begitu kadang Se-uzon aja bawaannya Se-uzon itu capek gak Bu? Capek Yang capek siapa? Kita Ya sudah lah Yang terlihat di pandangan mata kita saja Kalau tak terlihat di pandangan kita Dia melakukan dosa itu dosanya kepada Allah SWT Yang lah tugas kita adalah menjadi istri terbaik Melayani dengan sebaik-baiknya Jangan kemudian kita Se-uzon berprasangka buruk terus menerus Kemudian yang kedua Biasanya perasaan buruk terus menerus Diikuti ayat tersebut mengatakan Walate jasa su Jangan engkau cari-cari kesalahan Biasanya ini terjadi pada usia-usia Pernikahan yang muda Yang awal-awal Sudahlah se-uzon Terus cari-cari kesalahan suaminya Dilihat tuh Semua Instagram Sosial media Facebook suaminya dilihat Tahun 2018 Dia bergaul sama siapa 2017 2016 2015 2014 Sampai Awal Instagram buka tuh Kapan sih 2000an misalnya Dia ternyata berteman sama ini Oh ternyata ini Temannya cari-cari kesalahan Buat apa capek-capek Itu sosial media Dicek-cek terus menerus DM dicek-cek terus menerus Sama siapa Sama siapa Haduh Kita cari-cari kesalahannya Sudahlah Kalau dipandangan mata kita baik Insyaallah Kita mendengar semua perkara yang baik-baik Insyaallah ya sudah Kenapa kita sibuk untuk cari-cari kesalahan suami kita Kecuali jelas ada buktinya Beda Kecuali jelas ada buktinya Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri Buktinya memang sudah betul-betul Nyata Itu lain hal Tapi kalau masih persangka Masih sibuk-sibuk cari kesalahan Untuk apa Tugas kita banyak Tugas ibu rumah tangga banyak Bener gak Capek Pusing ngurusin yang gitu-gituan Sementara ini baju belum dicuci Ini baju belum disetrika Ini rumah masih kotor Ini masakan belum dimasak Dan sebagainya Masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan Di rumah kita bu Kemudian yang ketiga Jangan Wala tajasas Wala yaktab Waktu kembak Al-Hujurat ayat 12 Menyatakan Jangan engkau menggunjing Ini kembali kepada Ayat sebagai libas tadi Jangan engkau menggunjing Ada ibu-ibu yang mulutnya Memang gak bisa dijaga ini Memang mulutnya memang suka curhat Makanya Yang paling baik adalah Untuk perempuan Banyak-banyak di rumah Giliran udah ketemu Sama banyak orang Boleh gak sih keluar rumah? Boleh Tapi jangan kebanyakan Pah Mau kajian? Boleh Kajiannya kapan? Pagi, siang, sore, malam Itu kebanyakan Kajian sih boleh kajian Tapi kalau kajiannya udah kebanyakan Bahaya ini Arisan boleh Arisannya kapan? Pagi, siang, sore, malam Minum obat apa Arisan? Hati-hati Semakin banyak engkau keluar rumah Semakin punya kesempatan engkau Untuk bergunjing Kenapa? Perempuan ini memang Dianugerahi oleh Allah ini Banyak bicara dibanding laki-laki Sehari ibu mengeluarkan 20 ribu kalimat Kata Laki-laki mengeluarkan Sehari 7 ribu kata Makanya jangan heran Ibu SMS panjang-panjang Suami cuman bilang Oka Iye Bahkan iya aja gak lengkap ya Iye gitu Atau sip S-I-P Atau cuman tanda jempol Ibu SMS panjang-panjang Jawabannya begitu Emang gitu fitrahnya Jadi hati-hati Menggunjing Salah satu Yang membuat kita Senang bergunjing Kalau kita punya kesempatan Berkumpul dengan berbagai macam Orang setiap saat Sehingga mudah kita Untuk bergunjing Teman-teman sekalian Makanya dalam surah al-ahzab Ayat 33 disebutkan Wokor nafi buyuti kunnah Bahwa tempat terbaik Bagi seorang wanita Adalah di rumahnya sendiri Di rumahnya sendiri Jadi Jadilah wanita-wanita Yang betah di rumah Boleh keluar rumah Boleh Dengan alasan syari'i Dengan izin dari suami Namun ketika keluar rumah Banyak mengandung dosa Yang kau tinggalkan Ketika ada perempuan-perempuan Atau orang-orang Yang mengaku beriman Melakukan tiga perkara ini Mencari-cari Suuzon Cari-cari kesalahan Kemudian dia menggunjing Maka ibarat Engkau seperti memakan Bangkai Saudaramu sendiri Engkau seperti memakan Bangkai suamimu sendiri Makan bangkai Jijik gak bu? Jijik Perbuatan ibu adalah Perbuatan yang menjijikan Kalau ibu-ibu melakukan Perbuatan yang seperti itu Hindari suuzon Hindari cari-cari kesalahan Dan hindari untuk Menggunjing Jadilah kita Istri-istri Nasihat untuk saya juga Seperti Siti Khadijah Ibu Salah satu cara kita Bisa masuk syurga Selain kita melakukan Empat hal yang saya Sebutkan di awal tadi Sulat lima waktu Apa Puasa di bulan suci Ramadan Taat pada suami Dan menjaga Kesucian diri Adalah Ridho suami terhadap kita bu Ketika kita meninggal dunia Maka kita bisa masuk Kedalam syurganya Allah Maksud ridho apa? Suami merasa Sangat-sangat kehilangan Karena begitu taatnya Begitu nurutnya Begitu baiknya kita Sehingga ketika kita meninggal Suami rudho kepada kita Kita bisa masuk syurganya Allah Suami merasa kehilangan Ada enggak? Atau kita lihat orang tua kita Atau ibu pernah Mengalami Ada temannya Atau saudaranya Atau orang tua kita sendiri Ketika kita lihat Ibu kita meninggal Ayah kita Begitu terpukul Begitu rasa kehilangan Luar biasa Ada enggak? Mungkin anak-anaknya Enggak seberapa sedih Tapi bapak kita Sedihnya luar biasa Kenapa? Saking baiknya itu istri Jadi kehilangannya luar biasa Ini adalah istri-istri Yang masuk syurganya Allah SWT Begitu pula dengan Rasulullah SAW Ketika Siti Khadijah Wafat meninggal dunia Beliau merasa sedih Maka disebut dengan Tahun-tahun kesedihan Kenapa? Karena Khadijah Jadilah seorang istri Yang sangat dicintai Seperti Khadijah Yang sangat dicintai oleh Rasulullah Bukan istri yang Ketika sudah meninggal dunia Alhamdulillah Kata suaminya Besok sudah ganti Istri baru Jadilah istri Yang suami merasa Sangat kehilangan Walaupun beberapa Kemudian menikah lagi Ya gak apa-apa Memang fitrahnya laki-laki Tapi janganlah hari ini Meninggal besok Sudah nikah lagi Jadilah seorang istri Yang suami rito terhadapnya Waktu Rasulullah SAW Kehilangan Siti Khadijah Rasulullah Dalam keadaan Yang sangat-sangat sedih Disebut tahun kesedihan Kenapa? Siti Khadijah Memiliki gambaran Sebagai seorang wanita Ideal Istri yang ideal Susah Diajak susah bersama-sama Siti Khadijah beda dengan Aisyah Walaupun dua-duanya memiliki Keutamaan yang berbeda Aisyah diberikan oleh Allah Pada saat Rasulullah SAW Sudah settle Sudah stabil Kehidupannya Namun Khadijah diberikan Oleh Allah Kepada Rasulullah Pada saat Rasulullah Masih dalam kondisi sulit Namun istri yang hebat ini Mendampingi di waktu suaminya Sulit Susah gak? Banyak istri-istri di luar sana Ketika suaminya bahagia saja Baru datang Suaminya jatuh Dia pergi Ada ya? Istri yang mana ini? Disini gak ada Ini istri yang setia semua Siti Khadijah Pada saat suaminya susah Beliau mendampingi Makanya kenapa Waktu Aisyah Sangat cemburu kepada Rasul Kenapa sih masih mikirin Khadijah? Kenapa sih masih baik Sama saudara-saudara Khadijah? Kan perempuan tersebut sudah Meninggal dunia Sementara Allah sudah gantikan Dengan wanita yang Lebih muda Rasulullah membela Khadijah Rasulullah katakan Pada saat semua orang Tidak percaya padaku Wahai Aisyah Khadijah yang percaya padaku Pada saat semua orang Tak beriman Khadijah yang beriman Kepadaku Khadijah memberikan Anak-anak kepadaku Di saat semua istri Tak ada yang memberikan Anak kepadaku Dan Khadijah memberikan Seluruh hartanya kepadaku Begitu pembelaan Rasul Karena Khadijah adalah Cinta terbaiknya Rasulullah s.a.w. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah Sampai Rasulullah Tidak bisa melupakan Siti Khadijah Walaupun Rasul Kemudian menikah Dengan beberapa wanita Karena perintah Allah Rasulullah ini Kalau mendengar saja Ada saudaranya Ada teman-teman Khadijah Rasulullah melayani Saudara dan teman-teman Khadijah Dengan begitu baik Begitu rasa cintanya Rasulullah Yang tidak pernah bisa Melupakan Siti Khadijah Walaupun sudah diganti Dengan istri-istri lain Siti Khadijah Adalah seorang istri Yang berharta Dinikahi oleh Rasulullah Pada saat kondisinya Sedang kaya raya Namun menyerahkan Seluruh hartanya Di jalan dakwah Khadijah adalah Seorang istri Yang ketika suaminya sulit Suaminya sedih Suaminya takut Khadijah selalu ada Di sisinya Dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah Ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan Wahyu pertama Dalam keadaan ketakutan Khadijah tidak bertanya Yang macam-macam Khadijah mendukung Membelas suaminya Allah tidak akan pernah Menyanyiakan Engkau suamiku Engkau suami baik Engkau menyambung Talislatur Rahim Engkau menolong Orang-orang yang miskin Begitu kata Seorang istri Yang ketika suaminya terjatuh Dia memberikan support Siapa yang melakukan ini? Khadijah Dan Khadijah memberikan solusi Pada saat suaminya Tidak tahu harus berbuat apa Apa yang dilakukan Khadijah Mempertemukan Rasulullah Dengan Warokah bin Nawfal Untuk mempertanyakan Apa yang sesungguhnya terjadi Pada Rasulullah Mencari solusi Bukan menambah permasalahan Bukan menambah pusing Urusan suami Ketika suami sudah sibuk Di luar misalnya Siti Khadijah Mengiringankan beban suami Selain dengan hartanya Dengan kepandainya Mencari solusi Dari sebuah permasalahan Siti Khadijah Tidak meninggalkan Rasulullah Dalam keadaan sulit Sekalipun pada saat itu Muslim semuanya Diboykot oleh orang-orang Kafir Quraish Mereka diasingkan Mereka diisolir Karena dianggap Ini ajaran yang membuat Orang-orang berpaling Dari berhala-berhala Mereka diisolasi Sehingga mereka hanya Makam dedaunan saja Khadijah bangsawan Mau diisolasi Mau terisolir Mendampingi orang-orang Muslim Yang pada saat itu Jumlahnya hanya puluhan saja Sampai jatuh sakit Khadijah sangat luar biasa Di hadapan Rasulullah Menjadi penyujuk hati Menjadi penyujuk mata Bagi Rasulullah Ketika dakwah di luar Sangat menyakitkan Untuk Rasul pulang ke rumah Siapa yang membela Siapa yang menenangkan Siapa yang memberikan Kepercayaan diri Ketika suaminya Sedang tak percaya diri Adalah Siti Khadijah Siti Khadijah Maka ketika Siti Khadijah Wafat Allah hibur Rasulullah Dengan perintah sholat Dengan peristiwa Isra'i Mi'raj Saking luar biasanya Dahsyatnya Rasa sedih yang dialami Oleh Rasulullah S.A.W Maka jadilah istri Seperti Siti Khadijah Ibu-ibu sekalian Lalu Allah ganti Kemudian ketika Siti Khadijah Wafat Dengan istri Seperti Aisyah Yang menyenangkan Hati suami Yang menentramkan Yang menggembirakan Hati suami Yang santai Yang pandai Yang cantik Itu digambarkan Seorang istri Bernama Aisyah Tapi istri Yang mendukung Perjuangan dari Nol Adalah istri Yang digambarkan Oleh seorang Khadijah Wafat Maka jadilah istri Istri yang seperti itu Ibu-ibu sekalian Mudah-mudahan Dengan begitu Kita menjadi Orang-orang Yang senantiasa Dilindungi oleh Allah S.W Dan dimasukkan oleh Allah S.W Kedalam syurganya Allah Ini tak terasa Sudah satu jam ya Tapi ada sedikit lagi Beberapa Lima menit lah Sebelum kita masuk Sesi tanya jawab Selain menjadi istri Yang hebat Dengan semua gambarannya Dan banyak sekali Istri-istri yang hebat lainnya Kalau kita ingin menjadi Sebaik-baik wanita Maka ketahui lah Bahwa kita adalah Seorang ibu Yang memiliki peran Yang luar biasa Seorang ibu Apabila baik Dia mampu mendidik Anak-anaknya jadi baik Anak-anak jadi baik Akan tumbuh jadi keluarga baik Keluarga baik akan mampu Menjadi peradaban yang baik Maka seorang ibu Tugasnya terus-menerus Adalah belajar Belajar Surah Al-Mujadilah Ayat 11 mengatakan Engkau beriman dan Engkau berilmu Allah akan tinggikan Beberapa derajat Anakmu Ibu-ibu sekalian Berada di dalam Pengawasanmu Di dalam Berada Di bawah Di bawah Apa Pengawasanmu Di bawah Pimpinanmu Adalah anak-anakmu sendiri Mereka semua lahir Dalam keadaan baik Mereka semua lahir Dalam keadaan fitrah Fitrahnya Setiap manusia Adalah tunduk Taat patuk Pada Allah Itu fitrah Setiap anak lahir Dalam keadaan baik Setiap anak lahir Dalam keadaan fitrah Hanya orang tuanya lah Yang menjadikan dia Yang lain-lain Keluar dari fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala Keluar dari fitrahnya Yang tunduk kepada Allah Semuanya dibebankan Kepadamu Wahai ibu dan ayah Sebagaimana surah At-Tahrim mengatakan Jaga dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya Adalah batu dan manusia Solihlah Wahai ibu sekalian Dengan begitu Engkau bisa mensolihkan Anak-anakmu Seorang anak Penutup saya Hari ini Sebelum kita masuk Sesi tanya-jawab Seorang anak Pernah bertanya Kepada Amirul mu'minin Wahai amirul mu'minin Umar bin Khattab Ayahku mengadukan Kepadamu Bahwa aku anak durhaka Katakan kepadaku Apa sih tugas Dari ibu dan ayah Maka Umar bin Khattab Mengatakan tugas Orang tua pertama Mencari ibu yang baik Ibu yang baik Pengasuhan pertama kali Adalah mencari Ibu yang baik Kemudian yang kedua Beri nama yang baik Kemudian yang ketiga Beri nama yang baik Beri nama Abdullah Abdurrahman Atau abdu yang ditambah Dengan Asmaul Husna Atau kasih nama-nama Nabi Yusuf Jangan ucuk Aisyah Jangan iseh Khadijah Jangan ijah Ibrahim Jangan baim Mariam Anak saya Jangan mayam Atau iam Atau ayam bahkan Panggil dengan nama komplit Kemudian kasih nama Sifat-sifat yang baik Nama adalah doa Dan yang ketiga Tugas orang tua adalah Memberikan Pendidikan agama Pendidikan Al-Quran yang baik Kita ingin anak kita Baca Quran Kita sendiri gak bisa Baca Quran Dari sekarang Yang harus dilakukan Jangan banyak denger-dengar lagu yang tak berfaedah Banyak baca Quran Belajar tahsin Hafalin ayat-ayat sosial Quran Karena kedudukanmu di hari akhir nanti Tergantung dari ayat mana yang kau baca Seberapa banyak ayat yang kau baca Kata Allah Naik Bacalah dengan tartil Akhir kedudukanmu di syurga tertinggi nanti Sesuai dengan berapa banyak ayat yang Engkau hafalkan semasa di dunia Bukan seberapa banyak lagu-lagu yang engkau hafalkan Di dunia Di syurga kita gak konser Di syurga tergantung dengan ayat-ayat yang kita hafalkan di dunia Baik Alhamdulillah Sudah selesai satu jam Saya memberikan materi kepada ibu-ibu sekalian Selanjutnya silahkan sesi tanya jawab Boleh silahkan Tiga pertanyaan Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah Berhubung Ustaz Zawqi Sudah memberikan tausiahnya Boleh Ada akan dianjutkan dengan sesi tanya jawab Kepada sahabat muslimah yang gak bertanya Sementara untuk masing-masing lantai Kami persilahkan satu-satu ya Dimulai dari lantai tiga Silahkan untuk teman-teman panitia Langsung ke standing mic aja ya Bagaimana di lantai tiga apa ada yang mau bertanya Ada 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 Oke sebentar Kepada para sahabat muslimah yang akan bertanya Tolong diberikan jalan Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bertanya yang mana mbak Oh di atas Oke silahkan Perkenalkan saya Syarifah Ustaz Zawqi Saya ingin bertanya Saya sebagai seorang remaja Yang tentunya belum menikah gitu ya Bagaimana Menikapi Dari seorang Ustaz Zawqi sendiri gitu Apakah kita sebagai ahwat kan dahulu itu Lebih Lebih sering berdiam diri gitu di dalam rumah Nah sedangkan Sekarang kan ilmu pengetahuan kan harus dikejar gitu Biar bisa mengimbangi perkembangan zaman juga Nah berarti dengan cara itu Kita bisa menambah kajian-kajian Dan sekarang sudah banyak kajian-kajian yang tidak online Jadi memang membutuhkan waktu dan tempat untuk bertatap muka langsung Nah dengan hal tersebut Apakah cocok jika sistem kita untuk menimba ilmu itu Dapat dikatakan tidak apa ya Tidak sesuai dengan zaman nabi dahulu begitu Dan yang kedua bagaimana cara kami Untuk menjaga agar perasaan kami tidak mudah baper gitu Baper dengan apa nih jatuh cinta ya Untuk menjaga kesucian begitu Dan pandangan Terus bagaimana juga batasan-batasan Apakah kita itu Seberapa jauh kita bisa menjaga batasan-batasan tersebut Sesuai dengan yang seharusnya Wanita lakukan begitu Ya sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhubung pertanyaannya diborong Semua di lantai tiga Untuk penanya berikutnya Hanya ada satu di lantai dua Silahkan Hanya ada di belakang Sudah duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Umi Umi Okistia Dewi Saya bisa bicara disini Saya Nama saya Linda dari Jalan Magelang Kilometer 10 Pertanyaan saya begini Kita kan harus Mengikuti dari suami Bagaimana suami Menuruti semuanya Aturan ataupun Petua dari suami Jadi kita jadi perdoman Tapi bagaimana Kalau kita Mendidik anak Tapi tidak Seiring sejalan Dengan pemikiran Suami Suaminya kurang Memberi dukungan Kita dalam mendidik anak Tapi suami Sepertinya tidak Tidak seiring sejalan Bahkan Boleh dikatakan Mendekati kurang peduli Begitu Boleh Mana saya mohon Minta Boleh dikasih contoh spesifik Misalnya ibu ingin apa Suami ingin apa Sepertinya saya Mengajak anak-anak saya Untuk Ikut Ikut Tosia Ataupun mengaji Tapi Kalau Suami saya Tidak apa-apa Nanti juga Sadar sendiri Dirinya juga Bisa menjalankan sendiri Kalau kan Tapi kan Kalau pemikiran saya Kalau kita Tidak memberi Dukungan Tidak memberi Nasehat Tidak memberi Ajakan-ajakan Itu kan Belum tentu kan Anak bisa Seperti itu Jadi saya Mohon dari Umi Oki Bisa memberi Wejangannya Mungkin saya Bisa Dapat Yang terbaik Terima kasih Umi Oki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Baik Sebelum saya menjawab Ibu-ibu sekalian Mohon izin Ada Seratus Buku saya Di depan Masjid Yang sudah Saya tanda tangani Buku tersebut Berjudul Sebentang Kearifan dari Barat Yang saya tulis Tahun 2017 Tahun lalu Saya menulis Bagaimana keadaan Islam Dan Muslim Di negara-negara Minoritas Islam Yaitu Di Spanyol Jerman Dan Australia Dimana saya Berkesempatan Kesana Untuk melihat Keadaan langsung Di sana Khususnya Di Spanyol Royalty Buku tersebut Diberikan untuk Pembangunan masjid Di Sevilla Spanyol Ada apa dengan Spanyol Spanyol dahulu Namanya adalah Andalusia Islam pernah Berjaya 8 abad 800 tahun Di sana Peradaban sangat hebat Sangat canggih Lahir Ilmuwan-ilmuwan Yang sangat luar biasa Dari Andalusia Namun Ternyata Allah Gilirkan Kejayaan itu Karena orang-orang Tidak lagi Berpegang teguh Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Tidak lagi Mendengar Kalimat Allah Dan tidak lagi Mencontoh Perbuatan Rasulullah Dan orang-orang Saling berebut Kekuasaan Satu sama lain Sehingga Pada saat itu Orang-orang Islam Harus terbunuh Atau terusir Dari Andalusia Dari Spanyol Sehingga Islam lenyap Sama sekali Tidak ada Bersisa satu pun Di sana Selama 500 tahun Lalu di tahun 1970-an Islam kembali Ada lagi Karena ada orang-orang Yang datang Kemudian menjadi Mu'alaf Di Eropa Sampailah hari ini Namun Ada sebuah kota Namanya Sevilla Mereka tidak punya masjid Jumlah mereka 100 ribu orang Teman-teman sekalian Namun Setiap Seminggu sekali Di masjid yang kecil Mereka katakan Masjid padahal itu Mushola bagi saya Kecil sekali Setiap seminggu sekali Pasti ada orang Yang mengucapkan Dua kalimat syahadat Kok bisa Kok bisa di saat Mereka tidak punya masjid Di saat Belajar agama susah Kok bisa Kenapa Karena pemberitaan media Di luar sana Islam Adalah buruk Islam teroris Islam pembunuh Dan sebagainya Itu membuat orang Penasaran Benar tidak Islam itu seperti itu Mereka belajar Dan ketika mereka belajar Mendalami Islam Bahkan banyak mu'alaf Yang lebih pandai Daripada Islamnya kita Teman-teman sekalian Yang dari lahir Turun-temurun Islam ini Terkadang kita bahkan Sholat tidak ngerti Itu apa bacaannya Benar tidak Nanti dites deh Ngerti tidak bacaan sholat Kemudian Akhirnya Mereka mengucapkan Dua kalimat syahadat Banyak mu'alaf-mu'alaf Di sana Itulah yang saya tulis Dalam buku itu Menyadarkan kepada kita semua Mereka mengatakan Oke Katakan pada orang Indonesia Beruntung sekali Mereka orang Indonesia 200 juta Jiwa lebih Kita ini Mayoritas muslim Di dunia adalah Indonesia Masjid Berapa meter ada masjid Dikit-dikit dengar Lantunan Ad suci Al-Quran Dikit-dikit Dengar azan Tidak seperti mereka Katakan pada mereka Beruntung sekali Orang-orang Islam Di Indonesia Yang bisa belajar Dengan mudah Agama Islam Namun mereka harus Sisa payah Untuk mempelajari Agama Islam Sebelum saya Lanjutkan lagi Tadi saya katakan Saya mau ngetes Ibu sekalian Hal yang paling sederhana Saja Kalau kita gak tahu Artinya Maka betul lah kita Harusnya kita malu Kita tinggal di Indonesia Namun Kita tidak paham Dengan bacaan Yang sudah berpuluh-puluh tahun Mungkin kita ucapkan Ketika kita sholat Ketika kita duduk Kita membaca Apa bu Apa artinya Rabbi Firli Ya Allah Ampuni saya Rabbi Firli Warhamni Sayangi saya Wajiburni Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Tutupi ayat kekurangan saya Warfa'ni Tingkatkan derajat saya Warzuqni Berikan rezeki Kepada saya Wahdini Berikan saya Petunjuk Waraf'ni Berikan kesehatan Warfu'anni Maafkan saya Apakah ada Di antara kita Yang bahkan Bacaan ini saja Kita tidak paham Artinya Kalau ada Sedihlah kita Pada diri kita sendiri Sudah berapa ribu Berapa juta Berapa miliar Mungkin kita ucapkan Kalimat itu Namun kita gak tahu Apa maknanya Bagaimana kita bisa Merubah Akhlak kita Sedangkan Dikatakan Solat mencegah Perbuatan keji Dan perbuatan mungkar Sementara kita Gak ngerti Apa yang kita ucapkan Dalam solat kita Mereka belajarlah Dari orang-orang Di sana Muslim di Negara minoritas Mereka menjadi Mu'alaf Karena mereka belajar Dan seterusnya Mereka belajar Mereka mencari tahu Mereka menteliti agama ini Sehingga keyakinan Mereka kokoh Akidah mereka kokoh Bukan Islam yang turun-menurun saja Baik Saya akan jawab Pertanyaan yang pertama Jadi buku tersebut bisa didapatkan Di luar ya bu Dengan harga 100 ribu Sisanya akan diberikan Untuk Saya tidak tahu Mungkin panitia akan memberikan Untuk donasi yang lain Tapi penjualan buku itu Royaltinya untuk Kembangunan masjid Pertanyaan yang pertama Berkenaan dengan ayat Ayat 33 Bahwa perempuan memang Paling baik ada di rumah Bagaimana dengan zaman sekarang Yang kadang kalau kajian Tidak cukup dengan online Harus bertatap muka Saya katakan tadi Perempuan boleh keluar rumah Boleh Perempuan silakan keluar rumah Asalkan dengan syarat dan ketentuan berlaku Pertama Ketika belum menikah Dapat izin dari orang tua Ketika sudah menikah Dapat izin dari suami Kedua Menutup aurat dengan rapi Al-Ahzab 59 Katakan wahai nabi Pada istrimu Anak-anakmu Dan istri orang-orang beriman Atau perempuan-perempuan beriman Ulurkan jilbab Keseluruh tubuhmu Supaya kamu mudah dikenali Sehingga tidak diganggu Fungsimu pakai jilbab adalah Menutupi seluruh tubuh Yang tidak ketat Tidak tipis Karena khawatir Kalau ketat tipis Termasuk kategori berpakaian Tapi telanjang Kata Rasul Orang-orang yang berpakaian Tapi telanjang Tidak bisa cium Bau syurga Apalagi masuk syurga Oleh karena itu Pakai penutup aurat dengan rapi Untuk menjadi dirimu Berwibawa Menjadi dirimu Pelindung Yang sangat luar biasa Dengan hijab Yang menutup auratmu dengan baik Kemudian Syarat yang ketiga adalah Tidak halwa Tidak berdua-duaan Dan tidak ikhtilat Tidak campur baur Dengan laki-laki Coba pelajari Surah Al-Qasas Ayat Kemarin saya mengisi di salah tiga Tentang ini Penting sekali untuk kita tahu Surah Al-Qasas Ayat 25 Kalimatnya adalah Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang Dari kedua perempuan itu Berjalan dengan malu-malu Miliki akhlak memalu Engkau boleh keluar rumah Tapi miliki akhlak memalu Jalanmu malu Artinya adalah Tidak menimbulkan fitnah Bagi orang lain Dan kemudian Kalimat ini dilanjutkan Dengan Dan seterusnya Artinya adalah Sesungguhnya Ayahku mengundangmu Untuk memberi balasan Sebagai imbalan Atas kebaikanmu Memberi minum ternak Kepada kami Singkat padat jelas Perempuan bicara Kepada laki-laki mahrum Yang bukan Laki-laki yang bukan mahrumnya Laki-laki ajnabi Laki-laki asing Singkat padat jelas Tidak menye-menye Menye-menye itu adalah Kalau Ritchus langsung Gitu ya Dia suka begitu Suka di Komedien Udah lah Kalau kita Sama laki-laki asing Kalau sama suami Boleh lah kita Memang harus Bukan boleh ya Memang harus kita Luar biasa gitu Tapi kalau sama laki-laki asing Laki-laki yang Bukan mahrum kita Engkau berkegiatan Di luar rumah Bicara boleh Boleh Berteman boleh Boleh Bersahabat boleh Boleh Tapi bicaramu adalah Singkat padat jelas Sesuai keperluan Seperti dengan kalimat Yang diucapkan Di surah Al-Qasas Ayat 25 tadi Anak-anaknya Nabi Shu'ab Ketika dibantu oleh Nabi Musa Jadi ceritanya begini Nabi Musa keluar dari Mesir karena Dikejar-kejar oleh Fir'aun Nabi Musa tinggal di Madian Dan melihat ada dua Perempuan yang Ngantri dari tadi Gak ngambil air Karena orang-orang Cowok-cowok Laki-laki lagi Ngambil air di sumur Untuk ternak mereka Perempuan ini Gak mau ikhtilat Gak mau campur baur Dengan laki-laki Maka Nabi Musa Tolong perempuan tersebut Maka tolong perempuan tersebut Setelah ditolong Mengatakan Wahai Musa Ayahku Mengundangmu Untuk datang ke rumah Karena engkau telah berbuat baik Lihat kalimatnya Kalimat yang singkat padat Jelas dan seperlunya saja Perempuan boleh keluar rumah Asalkan Memiliki akhlak pemalu Kemudian tidak khalwat Dan tidak berdua-duaan Dan kemudian Tentu saja Menghindari diri dari fitnah Silahkan saja Engkau boleh keluar rumah Dengan syarat seperti itu Tapi tadi saya katakan Frekuensinya adalah Memang kita pergi keluar rumah Dengan Alasan yang syari'i Jadi kita pergi ke rumah Untuk sebuah Pergi keluar rumah Untuk sebuah keperluan Kalau sudah selesai keperluan itu Cepat pulang-pulang ke rumah Saat ini saya pergi disini Apakah saya pergi begitu saja Tidak Ada Mariam Ada suami Yang senantiasa mendampingi Da'wah ini Sehingga pergi Yang saya jalani ini Adalah dengan mahrum Dan Insya'Allah Lebih selamat lah Insya'Allah Kemudian berikutnya Jadi boleh ya Keluar rumah Dengan alasan-alasan yang tadi Perempuan boleh keluar rumah Dengan syarat dan ketentuan Berlaku Begitu kata Ustadz Abdul Somad Syarat dan ketentuan berlaku Bagaimana menjaga kesucian diri Biar gak baper Anak-anak muda sering Dikasih hujan Sama Allah Jatuh cinta Betul gak Kan banyak ya Anak muda disini ya Pernah suka sama orang Ya Allah Susah banget sih Rasanya jatuh cinta Gitu ya Sedih Kenapa sih Allah Kasih jatuh cinta Ya Allah Susah Jatuh cinta susah gak Susah Ribet Pusing Gitu ya Dulu waktu sama saya Zaman SMA Kan pernah suka juga Sama orang Bilang sama Allah Ya Allah Kenapa sih harus suka sama dia Ya Allah Masalahnya kan Allah yang memberikan rasa suka ya Kenapa sih ya Allah Namun kita harus pandai-pandai dalam mengelolanya Teman-teman sekalian Bagaimana cara gak baper Gak usah Kepo Gak usah kepo Udah itu aja Kalimatnya itu aja Gak usah kepo Maksudnya apa Kalau kita suka Kita itu kepo Pengen tau Rumah Lewat rumahnya aja Udah dek-dek hati kita Ya gak Baru lewat rumahnya Lihat pagi rumahnya aja Udah dek-dekat Apalagi liat orangnya Udah gak usah cari tau Gak usah cari tau Dia lagi dimana Kegiatannya apa Gak usah stalking Stalking Lihat Instagramnya Udah Gak usah follow-follow Gak follow kok Tapi stalking Lihat-lihat gitu Gak perlu Ibarat Taneman Semakin dikasih air Dikasih pupuk Tumbuh subur Begitu pula dengan rasa cinta Engkau pupuk Engkau bina Itu ya semakin subur Tapi kalau engkau diamkan saja Sibuk kan dengan perkara-perkara baik Kalau engkau sudah sibuk Dengan perkara-perkara baik Gak ada waktu lagi Untuk memikirkan perkara-perkara Yang seperti itu Ya selantingan adalah Aduh rasa cinta Rasa rindu Tapi karena kita udah sibuk Udah capek Mikirin kesibukan kita yang baik Maka masa muda ini Pada saat fisikmu masih kuat Nanti kalau engkau sudah berumur Pasti engkau menyesal Kalau masa mudamu Engkau lakukan dengan baik Betul gak ibu-ibu yang sudah berumur Kata ibu-ibu yang sudah berumur Kenapa dulu waktu muda Gak belajar agama Sejak kecil Kenapa dulu waktu muda Gak ngafalin Quran Kalau sekarang ngafalin Quran Kok kayaknya susah Surah Yasin itu Yasin gak hafal ya Surah apa nih Surah Apa Surah Al-Falak Al-Falak bisa sayang Al-Balat Al-Balat Bisa lah insya Allah Misalnya surah Surah Al-Kafirun Surah Al-Kafi lah Misalnya menghafalin surah Al-Kafi Malam Jumat Membaca surah Al-Kafi Kok kayaknya susah Ya memang udah tua Memang begitu bu Fitrahnya begitu Ngapalin susah Giliran ngapal Ilang lagi Ilang lagi Gimana nih Jadi begitu Ketika Allah anugerahi Masa muda Teman-teman sekalian Ingatanmu masih Jernih Kesempatanmu masih luas Membentang Kemudian Engkau masih bisa berkesempatan Belajar Maka pelajarilah Banyak ilmu-ilmu Di waktu mudamu Dengan sibuk Pada perkara kebaikan Insya Allah Engkau akan lupa Dengan perkara-perkara Jatuh cintamu itu Teman-teman sekalian Saya selalu mengatakan Dan kita sudah tahu Tentang ini Allah sudah takdirkan Jodoh kita 50 ribu tahun Sebelum kita diciptakan Mau engkau pacaran Setahun Dua tahun Sepuluh tahun Lima belas tahun Dua puluh tahun Kalau Allah tak takdirkan Kau tak akan pernah Bisa bersama Betul gak Yang ada ngapain sih Aktifitas pacaran Di dalamnya Enggak ngapa-ngapain Aku kan pacaran syari'i Pacaran syari'i itu apa Abi, umi Udah begitu Panggil-panggil Abi, umi Abi, umi Kok lebih ngalah-ngalahin Daripada yang udah nikah Pacaran syari'i apa Selamat berbuka puasa ya Wahai Calon imamku Selamat tahajud ya Jangan lupa Salat di masjidnya Lebih-lebih Dari suami istri Ngingetinnya Ini kan dakwah Dakwah begitu Modus itu Kemudian dikatakan Kan kata Rasulullah Kalau kita cinta Sama seseorang Kita harus ucapkan Aku mencintaimu Karena Allah Wahai akhi Salah Perempuan mengucapkan cinta Pada perempuan Laki-laki mengucapkan cinta Pada laki-laki Itu maksud Rasulullah Bukan laki-laki pada perempuan Perempuan pada laki-laki Ini kok dalil Dijadikan perkara Yang haram Dijadikan halal Gara-gara dalil tersebut Tidak Jadi hati-hati teman-teman sekalian Jadi cara supaya gak baper Udah gak usah stalking Gak usah kepung Gak usah mau tahu urusan orang Kita sibuk dengan prestasi Diri kita sendiri Ya Gitu caranya Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Yang berikutnya Menjaga batasan Pergaulan laki-laki Dan perempuan Apa batasan-batasannya Batasan-batasannya Allah katakan Di dalam Al-Quran Walatakrabu zina Innahukan fahishya wa sa'asabila Jangan dekati zina Zina sebuah perbuatan yang buruk Sebuah perbuatan keji Dan sebuah jalan yang buruk Itu batasannya Jangan dekati zina Apa sih maksud dekati zina Dekati zina Engkau memandang seseorang Yang bukan mahrammu Mendekati zina Engkau memegang Seseorang yang bukan mahrammu Mendekati zina Engkau berfikir Engkau membayangkan Laki-laki yang bukan mahrammu Engkau mendekati zina Engkau melangkahkan kaki Di tempat yang diharamkan oleh Allah Itu mendekati zina Itu semuanya mendekati zina Allah larang itu Allah katakan Jangan mendekati zina Bukan jangan berzina Karena semua itu Akan menuju kepada nanti Ujungnya adalah Zina Tapi sebelum berzina Pasti engkau akan melakukan Step by step ini Maka hindarkan dirimu Dari step by step ini Tutup semua aksesnya Berteman, bergaul Seperti biasa Sewajarnya saja Namun tidak lebih Daripada itu teman-teman sekalian Ketika engkau sibuk Dengan prestasi Ketika engkau sibuk Dengan belajar Engkau masih gadis Me time Waktumu untuk belajar banyak Nanti kalau sudah berkeluarga Punya suami Punya anak Waktu kita terbagi Teman-teman sekalian Kita gak punya Keleluasaan belajar Seperti ketika kita Masih muda ini Maka teman-teman yang masih muda Banyak-banyak belajar Jangan ketika baru keluar Dari gedung Seminar pranikah Langsung pengen nikah Tanpa ada persiapan apapun Kayak saya dulu Pak, oki mau nikah Umur 20 tahun Sama siapa? Gak tahu Pokoknya mau nikah aja Gara-gara saya suka Jelas ngeliat teman-teman saya Dipegang tangannya Dibelai rambutnya Dijemput ketika kuliah Enak banget Malam minggu pergi Malam tahun baru pergi Sementara saya nonton sendiri Di kos-kosan Nonton Harry Potter Jam 12 malam sendirian Krik-krik gitu ya Enak banget punya pacar Kayaknya pada waktu itu Tapi kan saya gak mau pacaran Jadi saya pengen nikah Pada saat itu Tapi papa saya mengatakan Sama siapa? Gak tahu Siapa aja lah yang dateng Terima aja Pengen nikah Gak bisa gitu teman-teman sekalian Ternyata menikah itu Perkara tanggung jawab Bukan perkara hanya disayang Dibelai Ada yang jemput Bukan Artinya engkau harus Menambah tanggung jawab Dan itu berat Jadi kalau teman-teman yang mau nikah Persiapkan dulu bekalnya Seperti engkau menuju ke medan perang Persiapkan dulu alat peperangannya Supaya engkau tidak kalah Dalam medan peperangan Ketika engkau menikah Sulit Perjalanan yang akan engkau lalui Persiapkan dulu modalnya Yaitu dari sekarang Di masa muda Banyak-banyak belajar Cara menjadi istri yang baik Jadi ibu yang baik Baca Quran Hafalkan Quran Begitulah modal yang baik Untuk menuju ke Bahtera rumah tangga Nanti kalau sudah siap Menikah Kalau belum siap Banyak-banyak berprestasi Insya Allah Nanti dikejar Kalau sudah jadi Perempuan berprestasi Perempuan soliha Menjaga kesucian diri Engkau akan dikejar Tenang saja Teman-teman sekalian ya Berikutnya Pertanyaan terakhir Sampai jam 8.30 Oke Pertanyaan berikutnya Suami tidak sejalan Dalam pendidikan agama Kepada anak Tetap bagaimana apapun Hukumnya tetap kembali lagi Bahwa setiap suami Tetap kita harus taat Patuh pada suami Selama suami Tidak menyuruh Pada kemaksiatan Selama suami Tidak melanggar Perintah Allah Tetap harus taat Dan tunduk patuh Pada suami Ini mudah-mudahan Yang dilakukan Pertama tentu saja Doa dan usaha Harus dijalankan Secara beriringan Banyak-banyak berdoa Ibu Siapa yang bisa Merubah hati suami kita Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah maha pemilik hati Dari setiap Makhluknya Kapan doa paling mustajab Doakan suami kita Kapan saja Namun yang paling mustajab Adalah di sepertiga malam terakhir Yaitu sekitar pukul satu Atau setengah dua pagi Sampai menjelang subuh Di saat itulah Rasul katakan Bahwa Allah turun Ke langit dunia Apapun yang kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan dengarkan Apapun yang kita doakan Allah kabulkan Dan kita minta ampun Pada Allah Allah ampunkan kita Doakan suami kita Semoga suami kita Mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doakan diri kita sendiri Supaya menjadi Seorang istri Yang ketika menyampaikan Sebuah perkara Pada suami Suami paham Terkadang kita ngomong Sama suami Maksud kita tuh Suami gak paham Makanya Doa yang tadi saya ucapkan Di awal-awal ceramah Itu penting bu Kita ucapkan kepada Siapapun target Da'wah kita Doanya Nabi Musa Ketika berhadapan dengan Fir'aun Ya Allah Lapangkanlah dadaku Mudahkan urusanku Dan lepaskan kekakuan Dari lidahku ini Supaya target da'wahku ini Ngerti perkataanku Supaya suamiku ini Ngerti maksudku itu apa Dan gak terjadi Perang di rumah ya Gara-gara perbedaan pendapat Jadi ketika ibu Sudah dekat kepada Allah Doa terus-menerus Ibu minta kekuatan pada Allah Agar lisan ibu Dipahami oleh suami Dan kembali lagi Kepada hukum asal Bahwa berlemah-lembutlah Terhadap suami Gak ada suami yang suka Diajak berdebat oleh istrinya Apalagi dalam agama kita Tidak diajarkan istri Lebih tinggi suaranya Daripada suami Gak boleh istri tinggi Suaranya daripada suami Jadi dengan kelemah-lembutan Dengan diskusi yang baik Da'wah itu Ada adab-adabnya ibu sekalian Terkadang kita da'wah Pada orang lain lebih mudah Da'wah pada keluarga sendiri Lebih sulit Namun da'wah itu Ada adab-adabnya Apa adabnya? Salah satunya adalah Di setiap tempat Ada pembicaraannya Lihat kondisi Lihat situasi Kira-kira suami lagi panas Suami lagi capek Gak mungkin kita ajak Berdiskusi tentang sebuah perkara Namun ketika ibu Sudah melayani suami dengan baik Perutnya udah kenyang Keadaan hatinya udah tenang Baru di ucapkan kalimat-kalimat Yang sekiranya bisa diajak berdiskusi Jadi tadi kalimatnya Di setiap tempat ada perkataan Di setiap perkataan ada tempatnya Pandai-pandailah seorang istri Mencari waktu yang tepat Untuk membicarakan pola pendidikan terbaik Untuk anak misalnya Kemudian Tadi saya katakan dengan lemah lembut Dalilnya adalah Sebab rahmat Allah Kamu berkasih sayang Berlemah lembut Dengan sesama manusia Kalau kamu kasar dan keras Orang-orang akan menjauh daripadamu Jadi kita diminta untuk Berlemah lembut Kepada siapapun Apalagi kepada suami kita sendiri Dan kemudian biasanya Laki-laki memberlukan bukti Perlu bukti Maka buktikan dari ibu sendiri terlebih hulu Dengan ibu belajar agama Ahlak ibu lebih baik Lebih lembut Lebih santun pada suami Sehingga suami pun akan merasa Kalau anak saya belajar agama Dia pasti akan lebih santun Lebih lembut Prestasi akademiknya lebih naik Seperti itu Maka buktikan dari diri ibu Diri sendiri terlebih dahulu Sehingga suami percaya Kalau orang sudah menuju Kepada agama Dia akan lebih baik Insya Allah Begitulah Terkadang Nasihat untuk diri saya pribadi Dua orang Dari latar belakang yang berbeda Beguran yang berbeda Mungkin pendidikan berbeda Pergaulangan yang berbeda Kadang memang agak sulit Untuk disatukan Tapi itulah Perjuangan kita Ibu-ibu sekalian Kadang Allah diuji Kadang kita semua diuji dari ekonomi Kadang diuji dengan sakit Kadang diuji dengan Anak-anak kita sendiri Makanya dalam Al-Quran Posisi anak ada empat Ada dia sebagai penyujuk hati Ada dia sebagai perhiasan Dalam surat Tawgobun Empat belas, lima belas Sebagai ujian atau fitnah Begitu pula dengan suami-suami kita Kadang Suami kita baik Kadang suami kita menjadi Dalam tanda kutip Musuh yang tidak sependapat dengan kita Maka kita minta sama Allah Agar kita memiliki kekuatan Untuk bisa berdiskusi dengan baik Kepadanya Atau Kalau memang kita tidak bisa Tadi saya katakan Panggil orang yang bijak Panggil orang yang dihormati olehnya Untuk memberikan nasihat padanya Gak usah susah-susah Di dalam pengajian Ibu bisikan kepada ustadnya misalnya Atau ibu beri pesan kepada ustadnya Ustad Saya mau nasihatin suami saya ustad Tapi lewat mulut ustad ya Begini ustad Tentang pertanyaannya begini Bagaimana cara suami yang tidak mendukung Anak-anaknya untuk belajar agama Itu ya ustad Nanti ustad jawab pertanyaan itu ya Secara tidak langsung Ustadnya sedang menasihati suami ibu sendiri Jadi begitu ada banyak cara Dalam berdakwah teman-teman sekalian Yang perlu dalam berdakwah adalah Sabar Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun Banyak banget itu Berdakwahnya sangat panjang Sabar Hanya beberapa orang saja Dengan hewan-hewan Yang pada akhirnya Menaiki kapalnya Nabi Nuh AS Begitu pula dengan kita Sabar dalam dakwah Tidak bisa merubah seseorang instan Begitu saja Tapi kalau Allah sudah berkehendak Kun faya kun Jadi maka jadilah dia Bisa saja hari ini suami kita menentang Besok kalau Allah rubah hatinya Dengan mudah dia bisa mengizinkan Anak-anak kita untuk belajar agama Belajar agama bisa di rumah Ibu sekalian Panggil guru ke rumah Ajak berdiskusi dengan anak-anak kita Insya Allah Anak-anak kita menunjukkan Akhlak yang baik Bapak pun akan senang Begitu ya Bu Mohon maaf Kalau ada beberapa jawaban Yang kurang memuaskan Tapi saya berharap Apa yang saya sampaikan Pada hari ini Bisa bermanfaat Doakan saya Karena saya akan menuruskan Perjalanan menuju ke Kelatan Jadi ini persafari dakwah Yang menuju ke daerah-daerah Jawa Sebelum kita mengakhiri Perjumpaan kita kali ini Alangkah baiknya Kalau kita tutup dengan doa Boleh kita berdoa bersama-sama Kita tundukkan kepala kita Ibu Dan kita angkat tangan kita Astaghfirullahaladzim 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 Ya'udhu billahi minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdashyakirin Hamdanna'amin Hamdanyuwaafi ni'amah Wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambaghili jalali Wajahikal karimi Wa azimi sultanik Allahumma shalli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in Ya Allah Engkau kumpulkan kami Di tempat ini Ya Allah Kembali kami datang Kepadamu Ya Allah Dalam keadaan penuh dosa Penuh khilaf Penuh salah Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Yang sudah sangat banyak Ya Allah Orang-orang menghormati kami Sayang pada kami Karena engkau telah menutupi Dosa kami di mata manusia Seandainya engkau buka Ayib kami Tidak ada seorang pun Yang mau berteman dengan kami Maka ampuni kami Ya Allah Ampuni kebodohan kami Ampuni kejahilihan kami Ampuni kelalaian kami Ya Allah Ampuni kami yang tidak khusyuk Yang tidak sungguh-sungguh Dalam beribadah kepadamu Ya Allah Anugerahilah kami Kesabaran dalam beribadah kepadamu Anugerahilah kami Kesabaran dalam menuju Ketaatan padamu Anugerahilah kami Kesabaran dalam menghadapi Ujian-ujian yang engkau berikan Kepada kami Anugerahilah kami Kesabaran dalam meninggalkan Kemaksiatan Wahai Allah Kami ingin menjadi Istri yang baik Dan ibu yang baik Kami ingin menjadi Seorang anak Yang berbakti kepada Kedua orang tua kami Ya Allah Kami ingin menjadi Saudara yang baik Ya Allah Maka jagalah lisan kami Jaga pandangan mata kami Jaga pendengaran kami Berikan cahaya Pada lisan kami Berikan cahaya Pada pendengaran kami Berikan cahaya Pada pandangan mata kami Berikan cahaya Pada hati kami Sehingga hati kami Selalu berisi yang baik-baik saja Ya Allah Berisikan hati kami Di antara semua penyakit-penyakit hati Yang menggerogoti diri ini Ya Allah Ya Allah Kami ingin jadi orang baik Engkau yang maha membolak-balikan hati Namun kami mohon padamu Untuk menetapkan hati kami Atas ketaatan padamu Jangan engkau kembalikan kami Pada kehidupan kami Yang bodoh di masa lalu Jangan engkau kembalikan kami Pada kehidupan kami Yang tidak paham Tentang ilmu agama Di masa lalu Jadikanlah kehidupan kami Penuh dengan jalan hidayah Dan istiqamah Di jalanmu Hay Allah Dan jadikanlah orang-orang Tersayang kami Suami kami Orang tua kami Kakak, adik kami Teman-teman kami Semuanya berhijrah Menuju pada jalanmu Dan istiqamah di jalanmu Dan ya Allah Bagi saudara-saudara kami Yang sakit Terutama pada Pemilik masjid ini Yang membangun masjid ini Ibu suci hati Dan keluarganya Saat ini Ibu suci hati sedang sakit Berikan ya Allah Kesembuhan Kesehatan kepada raganya Ya Allah Berikan umur yang panjang Dan keberkahan Dalam hidupnya Ya Allah Yang telah membuat kami Bisa belajar di masjid ini Dan untuk siapapun Yang sakit Saudara-saudara kami Orang tua kami Semua teman-teman kami Ya Allah Gugurkan dosa-dosanya Dan berikan kesabaran Dalam menghadapi sakitnya Ya Allah Ya Allah Jadikan keluarga kami Jadikan kami pemimpin Bagi orang-orang yang bertakwa Jadikan pasangan kami Sebagai penyujuk mata Penyujuk hati Ya Allah Matikan kami Dalam keadaan khusnul khatimah Ya Allah Mudahkanlah kami Dalam menghadapi Alam kubur Mudahkanlah kami Dalam menghadapi Padang mahsyar Mudahkanlah kami Dalam menjalankan Titian syurat Ya Allah Dan masukkanlah kami Kedalam syurgamu Yang tidak ada kesedihan Tidak ada air mata Tidak ada kesusahan Tidak ada kesakitan Ya Allah Berikan kami Kebahagiaan dunia Akhirat Menjadikanlah Anak keturunan kami Semuanya menjadi Pejuang agama mua Wahai Allah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Bu-bu sekalian Berjumpa lagi Di lain kesempatan Kalau tidak di bumi Allah Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh